Dari Kediri, Jawa Timur, hujan deras selama lima jam membuat dua rumah di desa Tambi Bendo nyaris hanyut terbawa arus sungai. Ya, tak hanya itu, arus sungai yang deras juga mengakibatkan tiang penyangga jembatan nyaris putus. Dua buah rumah di sekitar jembatan Tambi Bendo Kediri terkikis derasnya arus sungai dan nyaris ambrol. Rumah milik warga yang berfungsi sebagai bengkel sepeda motor ini misalnya. Bagian kamar dan dapur belakang rumah nyaris hanyut terseret derasnya arus sungai. Bahkan sejumlah barang tertimbun material longsor. Akibat derasnya arus sungai, sebagian pekarangan rumah dan dapur milik Purnomo juga hanyut. Pelengsenganya itu kena tekanan air dari sana, air kembali mulak gitu. Itu gak kuat, sudah hancur. Akhirnya tanahnya kena. Harapannya untuk apa? Ya harapannya supaya cepat-cepat diantisipasi lah, ditangani. Tak hanya itu, derasnya arus air juga sebabkan jembatan penghubung antar Kabupaten Kediri dan Tulung Agung nyaris putus. Sebentar itu, hujan deras yang mengguyur kota Kediri menyebabkan lereng wilis tinggi 30 meter di kecamatan Mojo, Longsor. Satu rumah warga roboh dan 17 lainnya rusak parah akibat tertimbun longsoran tanah. Desa Belimbing dan desa Petung Roto merupakan dua kawasan yang paling parah terdampak longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban longsor tidak sempat menyelamatkan harta benda yang ikut terkubur tanah. Ini kan kena hujan, lebat, itu mulai roboh, ini kan kena itu, kunturan dari atas itu. Ini satu rumah ya Pak? Satu rumah, yang ini retak, yang dalam itu. Selain menerjang permukiman, tanah longsor juga menutup akses jalan antar desa di kecamatan Mojo, akibatnya aktivitas warga di tiga dusun terisolir. Sementara itu, sejumlah korban longsor mengungsi ke rumah tetangga serta sanak keluarga. Sejumlah warga mengaku cemas adanya longsor susulan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.